Intro Ya, program studi fisika yang ada di Universitas Matana saat ini telah menyiapkan satu konsentrasi yang kita namakan sebagai konsentrasi fisika medis konsentrasi fisika medis ini adalah suatu program yang menyiapkan lulusan sehingga profesional dalam pekerjaannya terutama membantu para dokter pasien untuk merencanakan, menyiapkan, dan mengoperasionalkan alat-alat medis baik untuk tujuan diagnosa maupun treatment Ya, persoalan magang memang kami pikirkan sangat serius karena kami tidak mau mahasiswa kami hanya mendapatkan pengetahuan berupa teori jadi program magang juga akan kami buat bertahap sesuai dengan modul-modul yang sudah kami siapkan program magang akan kami salurkan di dunia fisika medis yang saat ini kita sudah memiliki kerjasama antara lain dengan badan tenaga nuklir atau obatan dan juga di mana Yayasan Universitas Matana ini juga memiliki satu rumah sakit yaitu Bitsaida sehingga mereka akan mendapat kemudahan untuk magang di rumah sakit Bitsaida maupun di Batan Akundansi itu adalah bahasa bisnis yang mengkomunikasikan informasi keuangan baik keuangan perusahaan keuangan organisasi non-pemerintah ataupun juga keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkannya Universitas Matana akan mendidik Anda untuk menjadi sarjana akuntansi yang penuh integritas yang berjiwa melayani dan yang saling menghargai menjadi sarjana akuntansi menjadi sarjana akuntansi yang menguasai perpajakan untuk menjadi akuntan yang mengurus pajak-pajak di pemerintah maupun di perusahaan swasta atau di organisasi non-pemerintah menjadi akuntan publik yang bisa mengikuti sertifikasi sebagai akuntan publik dan bekerja atau membuka kantor akuntan publik sendiri atau menjadi akuntan sektor publik yang dapat bekerja di sektor pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan kota Anda akan kami didik paling lama 4 tahun termasuk satu semester magang pada perusahaan-perusahaan yang kapabel perusahaan-perusahaan yang sudah profesional sehingga Anda bisa menerapkan ilmu pengetahuan akuntansi yang diperolehnya mari bergabung bersama Universitas Matanah Desain Komunikasi Tisuantos berada dalam satu dunia yang hybrid dimana mengalami satu perluasan ini dikarenakan berkembangnya media dan teknologi jadi studi DKP itu pada brisipnya mendesain ide gagasan konsep juga informasi ke dalam yang memadukan pesan yang verbal dan bentuk-bentuk visual nah bahasa komunikasinya adalah bahasa visual bahasa rupa jadi seni rupa yang mempunyai fungsi baik ekspresi personal sekaligus sosial dan juga komersial untuk dasar-dasar dalam keumuman DKP sendiri mahasiswa dikarenakan untuk mampu menguasai dalam pemahaman dan sesuai membuat suatu kreatif membuat suatu dari gambar dan gambar itu mereka aktifaskan ke dalam aspek media dan digital dan juga merupakan itu adalah suatu dasar pengolahan suatu konsep desain dan dimulai dari suatu ide dan itu pun dijadikan sebagai suatu proses membuat desain yang lebih sempurna ya sehingga berbagai macam kegiatan transaksi bisa dilakukan otomatis dengan menggunakan teknologi IT mahasiswa yang belajar di program studi sistem formasi tidak hanya belajar tentang komputer atau software tetapi juga mengetahui tentang dunia bisnis keunggulan dari program studi sistem formasi di Universitas Matana adalah ketika nanti mahasiswa lulus dari sini mereka tidak hanya bisa menjadi seorang praktisi di bidang sistem formasi tetapi juga bisa menjadi seorang peneliti di bidang sistem formasi IT dan bisnis program asitektur bagi sebagian orang belajar tentang apa dan bagaimana sebuah bangunan hanya saja sebenarnya asitektur lebih luas dari sekedar bangunan sebuah benda apalagi asitektur selalu memiliki konteks yang melingkupinya sehingga ketika kita bicara asitektur maka kita harus belajar apa itu sebuah bangunan sebuah kawasan dan atau sebuah kota karena itu kita belajar banyak tentang asitektur berarti juga belajar banyak tentang kawasan kota dan segala hal yang terkait di dalamnya kira-kira begini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih